Pemirsa memperingati hari ulang tahun ke-57 Provinsi Sulawes Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawes Utara menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-57 Provinsi Sulawes Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawes Utara menggelar rapat paripurna. Terima kasih telah menonton! Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rapat paripurna dimulai saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara, Dr. Franciscus Andi Silangen bersama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stefan Kandau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memasuki ruang rapat tersebut. Sebelum rapat dimulai, para peserta rapat terlebih dahulu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu disambung dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama para pahlawan yang berasal dari Sulawesi Utara. Rapat dimulai dan dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Franciscus Andi Silangen. Yang terhormat, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe bersama Ketua Dibu Kunturan PKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Insur Rita Maya Dondokambe Yang terhormat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ibu Dr. Katika Dewi Kandoktan Mas. Yang terhormat, Yang terhormat, Anggota DPR dan DPD, Terutama Tuhan Yesus Kristus, Rapat Paripurna DPRD, Dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-57 tahun 2021, Saya nyatakan dikipta dan terbuka untuk umum. Setelah dibuka, rapat dilanjutkan dengan persembahan tarian Mas Samper. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulawesi Utara Dr. Franciscus Andi Silangen mengatakan, di usia ke-57 tahun, berbagai kemajuan dan keberhasilan tentu tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pimpinan daerah sebelumnya. Untuk itu, sejumlah penghargaan berhasil ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando untuk menggerakkan semua sektor pembangunan. Tentu tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pemimpin-pemimpin daerah sebelumnya yang dilukung oleh sekenal komponen masyarakat Sulawesi Utara dari Miagas sampai Kunturo Bino Berluman yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, adaptif, dan bekerja keras. Jauh seluruh bangsa besar yang berdiri, kipra dan karyaku teraturi terbaik Sulawesi Utara tercatat dengan pintu emas dalam perintasan sejarah bangsa. Fransiskus adalah komunitas pertanian masyarakat karifat lokal meluruh minah asar kurun-turun yang sudah ada sejak zaman berikutnya. Setelah penayangan aspirasi perwakilan daerah melalui reses yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara, Ketua DPRD Fransiskus Andi Selangen memandang penting untuk mensinergikan tugas bersama DPRD se-Kabupaten Kota di Sulawesi Utara untuk keberhasilan tugas dengan membentuk forum pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara. Penting untuk mensinergikan tugas bersama DPRD Kabupaten Kota karena keberhasilan palasanan tugas banyak bergantung pada sidenkitas DPRD Kabupaten Kota dengan DPRD Kabupaten Kota dan pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Kota sehingga kami menggagas membentukan forum pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara di mana kami merencanakan untuk melakukan pertemuan pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara untuk membicarakan hal-hal berkenan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video ucapan dan sejarah hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang dilanjutkan dengan tarian Maengket. Pada kesempatan tersebut juga DPRD Sulawesi Utara memberikan predikat teladan bagi beberapa putra dan putri terbaik daerah antara lain Dr. Oktavian Yola Umbo peringkat satu tenaga kesehatan teladan kategori dokter Patricia Mantik peringkat satu tenaga kesehatan kategori perawat Ferawati Lamama Ferawati Lamama peringkat satu tenaga kesehatan kategori bidan Pingkan Momor peringkat satu tenaga kesehatan teladan kategori kesehatan lingkungan Femi Runtwene peringkat satu tenaga kesehatan teladan kategori apoteker Ronald Ambat sebagai Nyong Sulu tahun 2021 utusan dari Kabupaten Minahasa Blesi Esther Sarah Tangel sebagai Noni Sulu tahun 2021 utusan dari Kota Manado Teddy Minggu sebagai peringkat satu peserta lomba pegawai teladan tahun 2021 kategori Pejabat Administrator Deni Silomba sebagai peringkat satu peserta lomba pegawai teladan tahun 2021 kategori Pejabat Pengawas Kristofol Andre Hadi sebagai peringkat satu peserta lomba pegawai teladan tahun 2021 kategori Pelaksana Golongan 3 Presilia Rogahang sebagai peringkat satu peserta lomba pegawai teladan tahun 2021 kategori Pelaksana Golongan 2 Natalia Palar sebagai peringkat satu kategori teladan tenaga harian lepas tahun 2021 Desa Perusakan Indah Kecematan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara juara satu lomba desa tingkat provinsi tahun 2021 Kelurahan Mogolaing Kecematan Kota Mobagu Barat Kota-Kota Mobagu juara satu lomba Kelurahan Tingkat Provinsi tahun 2021 Tidak lupa juga Ketua DPRD Sulut memberikan ucapan kepada Greysia Poli'i yang berhasil mempersembahkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 Kita akan mendapatkan kehatian dari pemerintah pusat Terus menerus Kalau satu contoh Bandara sangat lain dapat bersaing dari bandara Sukarnak Kerajaan pemerintah pusat baginda Karena banyak hal yang kita sudah lakukan Di dalam situasi kondisi COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara besar Muncul dalam pertumbuhan yang menurut Termasuk juga Pendekanan Pemutusan COVID-19 Dengan dengan masyarakat Rapat paripurna pun ditutup dengan doa Yang dibawakan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pendeta Luki Rumopak Dan penghargaan pakaian terbaik saat rapat Dan pemberian sofonir kepada Ibu Sus Tumbelaka Tiko Alu Dan istri Pangdam 13 Merdeka Oleh Ketua Kerukunan Istri Anggota DPRD Ibu Rini Silangen Tamutuan Lalu rapat ditutup oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara Franciscus Andi Silangen Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV